Halo guys, so again, welcome back with me Oke, jadi di video kali ini ya guys ya Gue ingin ngebahas tentang salah satu peraturan yang dibuat oleh Moonton Ini menurut gue aneh banget sih Gue gak tau kalian setuju apa enggak Karena itu kalau misalnya kita ngetik yang dimana Sebenarnya bukan toxic ya Itu langsung dikasih peringatan oleh Moonton Jangan diteruskan Kalau kita terus-terusan ngetik seperti itu Itu potensinya bahkan bisa sampai ke ban Jadi buat yang belum tau Kalau kalian toxic di dalam game Itu juga berpotensi bisa di ban Dengan tuduhan chat tidak pantas Ini salah satu contoh aja ya guys ya Untuk hukumannya biasanya gak bakal lama sih Sekitar 1-7 hari Tapi kalau kalian terus-terusan tuh Ngulang-ngulang kata-kata itu Itu bisa 1 bulan Buat yang punya Instagram Jangan lupa di follow Instagram gue juga Khususnya buat kalian yang gak dapet notif di Youtube Karena gue kalau setiap upload itu selalu up story Jadi kalian bisa tau Dan bisa duluan nonton konten gue Linknya di description Gue bingung sama Moonton Ini kalau kalian ketik kata-kata ini D Tapi ini kalau chat global harusnya aman ya guys ya Ini kalau kalian ketik ini nih Di dalam in-game Entah kalian bermain klasik atau ranket Itu kalian bakalan dapat peringatan Gimana kalau langsung kita tes aja Gue coba untuk ranket ya disini ya Kita tes Apakah gue akan diperingati sama Moonton Dengan ngetik kata D Padahal kalau gue boleh jujur ya guys ya D itu Toxicnya dimana sih Sekarang kalau misalnya ada abang adik main beneran loh Terus yang satu manggil K Yang satu manggil D Salahnya dimana gue tanya guys Salahnya dimana Walaupun mungkin memang belakangan ini Kata D itu Konteksnya adalah Meremehkan ya guys ya Biasanya kayak Alah lu masih epic D D atau gak Lu cupu D Nah itu mungkin Yang dianggap Moonton Sebagai kata-kata kasar Atau kata-kata toxic Gue bakalan coba nanti gue tes Oke Gue Tadi udah izin guys ya Gue bilang ke tim gue Gue bakalan ngetik kata dede Kalian jangan baper Nanti kira gue toxic kan Jadi demi konten Kita harus izin dulu ya guys ya Oke Kalian harus liat ini guys Harus liat ini Bentar Gue main dimana nih Gue main di mid Oke Kita main di mid lane guys ya Berarti Liat guys Liat guys D Tuh kan Baru ngetik kata dede guys Udah Perilaku tidak pantas co Apa salah gue guys Salah gue apa co Kalo misalnya gue ketik kakak Kalo ngetik kakak Anda di mood Anjir langsung di mood itu Serius Coba ya Gue chat oleh guys ya Gue chat oleh guys ya Kocak banget co Moonton guys D Anda telah di mood Ya ampun Gue di mood sama Moonton guys Gue di mood sama Moonton Salahnya apa sih Guys ngetik dede guys Ini gue kelarin dulu gamenya Oke disini udah gue kelarin gamenya Sebenernya kalo gue maksain ngetiknya tadi ya guys ya Dede Sampai ujung-ujungnya gue di mood Itu justru merugikan gue Karena gue gak bisa Memberikan instruksi Atau misalnya gue nerima instruksi Dari temen gue juga Karena gue gak bisa chat Baik itu secara team Maupun secara all Jadi gue juga gak tau kenapa Kalo kita ngetik dede Itu Bakalan kena peringatan Bahkan kalo kalian mengulanginya terus Kalian akan berpotensi Diband oleh Moonton Dengan tuduhan Atau dengan pelanggaran Chat tidak pantas Seperti yang tadi di awal Gue tunjukin ke kalian Itu adalah cuplikan Yang gue dapet Dari instagramnya Bang Vie Gaming Dan memang sudah ada Beberapa yang mengeluh juga Moonton Itu ngeluarin emote D D Tutor D Lah buset kata gue Moonton ngeluarin emote Tapi kita gak boleh ngetik What the maksud Gitu ya guys ya Komen di bawah Menurut kalian gimana Apakah kalian setuju dengan Peraturan ini Hati-hati Kalo kalian nyoba terlalu sering Kalian bisa berpotensi Diband Ya walaupun cuma 1 atau 2 hari Tapi Merugikan buat kalian Gak lagi ngepush ya Jadi ya Untuk sementara ini Jangan ngetik D lah ya guys ya Mungkin bisa diakalin dengan D Terus E nya dikati dengan Angka 3 Atau gimana Gue belum tes sih Silahkan kalian komen di bawah Gimana menurut pendapat kalian Itu aja sedikit video dari gue Thank you udah nonton Dari sampai akhir Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa di like Thank you Bye